Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Keinformasi lainnya, 11 wakil Indonesia bertanding di hari kedua Indonesia Open 2022. Sejumlah unggulan melaju mulus ke bebak selanjutnya, namun unggulan tanah air juga ada yang langkahnya harus terhenti di bebak 32 besar. Kelaran bulu tangis bergengsi dunia Indonesia Open 2022 kembali di Helati, Istora, Senayan, Jakarta. 11 wakil tuan rumah pun tampil di hari kedua penyelenggaraannya. Sejumlah unggulan seperti juara Indonesia Masters 2022 Muhammad Rian Ardianto, Fajar Alvian sukses melaju ke bebak selanjutnya, usai mengalahkan ganda putra Malaysia, Ghosh Yusufi, Nur Izuddin. Unggulan ke-6 tersebut sempat mendapat perlawanan sengit di game pertama dan berhasil menang 2-1-19. Di game kedua, dominasi ditunjukkan pasangan Fajri yang menang 2-1-14. Usai laga, Fajarian menyebut bermain sabar dan menekan jadi kunci kemenangan kali ini. Jadi kita sempat ketinggalan terus sampai akhir game pertama. Tapi di game kedua kita sudah antisipasi di permainan depannya, jadi kita sudah lebih enak permainannya. Langkah Fajarian pun diikuti junior mereka di pelatas Cipayung yakni ganda putra Yerimina Rambitan, Pramudiaku Sumawardana yang menang serat set 2-1-1-1-1-1 atas ganda putra Inggris, Benlen, Shane Fendi. Namun sayang, nasib berbeda dialami unggulan kedua turnamen ini. Langkah ganda putra unggulan kedua Muhammad Ahsan Hendra Setiawan harus terhenti di pebak 32 besar. Usai kalah 2 game langsung atas pasangan Tiongkok, Liu Yuchen, Ouhwang Yi, 17-21 dan 22-24.